Pemirsa kita ke informasi berikutnya, Menko, Minfo, Joni G. Platai jadi tersangka kasus korupsi. BTS 4G, Bakti, Kominfo. Pertama tersangka disampaikan, Usai Platai resmi menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung Kejagung, diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 3 jam, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platai keluar dari Gedung Jampitsus dengan menggunakan rompik merah jambu. Kejaksaan Agung menahan Joni Platai selama 20 hari ke depan dan akan ditempatkan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Joni Platai dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1. Penetapan tersangka disampaikan Usai Platai resmi menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung Kejagung. Diketahui kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam Peristiwa Tindak Bidana Korupsi, Proyek Pembangunan Infrastruktur BTS 4G, Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Usai menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platai sebagai tersangka, Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dengan melakukan penggeledahan di rumah dinas politisi Partai Nasdem tersebut. Empat jam melakukan penggeledahan di rumah dinas di Jalan Widya Candre, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam tiga box kontainer. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayunus melaporkan.